Diduga alami kerusakan sebuah pesawat milik maskapai lain air mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Tidak ada korban dalam peristiwa ini namun sejumlah penumpang ngaku panik. Seperti inilah kondisi pesawat dengan tipe 737-900JR milik lain air pasca mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam. Pesawat asal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan tujuan Bandara Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau ini terpaksa mendarat darurat. Ini dilakukan setelah salah satu sayap pesawat diduga alami kerusakan dan harus segera dilakukan perbaikan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini namun sejumlah penumpang mengaku panik saat mengetahui pesawat akan mendarat darurat. Selanjutnya pesawat tersebut langsung dibawa masuk ke dalam hanggar untuk dilakukan perbaikan. Sementara seluruh penumpang diminta menunggu hingga datang pesawat pengganti.